Mimpi Itu cuma di mimpi sih Tapi ternyata ya pas gue liat-liat Ternyata ada aplikasi bagus banget gitu loh Aplikasi ini bisa jadi solusinya biar nilai gue naik gitu kayak di mimpi gue gitu ya Aplikasinya namanya itu Answered ya Terjawab Aplikasi Answered itu ya Aplikasi solusi soal-soal pelajaran seperti Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi pun juga ada gitu Aplikasi ini bagus banget kalo kalian yang bingung sama soal yang kalian gak ngerti ya Dan sekarang juga serba online ya kan Udah susah juga nanya guru kalian misalnya mereka sibuk Pake aplikasi ini juga simpel banget temen-temen Tinggal foto soalnya yang kalian gak ngerti Boom! Langsung ada jawabannya Gampang kan aplikasinya ya? Tinggal foto langsung keluar jawabannya gitu Misalnya kalo kalian gak ngerti soal lipa Langsung aja foto dan keluar jawabannya Gak ngerti Bahasa Inggris Langsung aja foto temen-temen Boom! Keluar jawabannya Gampang banget kan gilz Parah Dan juga ya di aplikasi ini tuh ada OCRnya temen-temen Jadi kualitasnya lebih bagus dari yang lain ya Jadi gak usah foto berkali-kali ya Karena soalnya gak ngedetek gitu Jadi tunggu apa lagi download aja langsung Ini aplikasinya bagus banget ya Linknya ada di deskripsi di bawah Kalo kalian mau download lewat situ Itu bakal ngebantu gue banget So ya lanjut ke videonya Dan yang paling gak gue suka itu Mimpi berenang temen-temen ya Mimpi berenang itu tuh kayak Trap gitu ya dalam mimpi ya Kayak ada yang ngasih jebakan gitu Dalam mimpi kita gitu Bos-bos Ada apa? Dia ini bos Dia belum pipis bos malam tadi bos Kita kasih mimpi apa ya bos? Oh kalo gitu Kita kasih mimpi pantai aja Biar dia berenang disitu Dari disini segar banget ya Berenang ah Eh So Kita disini akan ngomongin mimpi Tapi bukan mimpi buruk ya Ini mimpi absurd gitu ya Ini bener-bener absurd gitu Menjadi meragukan kata-kata Mimpi itu menunjukkan sesuatu So ini mimpi gue masih kecil ya Ini aneh banget dah It's weird Karena dulu belum pernah punya HP gitu ya kan Banyak banget isu kiamat dan alien ya Gue pernah merasa nih ya Pernah merasa nih ya Merasa doang nih Ngeliat something-something di langit gitu ya Ini kayaknya sih gue halu aja sih ya Gue ngeliat merah-merah di langit ya Ini waktu gue pengen mandi by the way Gue ngeliat lampu merah di langit gitu Kedap-kedip ya Ya elah dah Itu pesawat dan Yes yes gue tau Pesawat itu lampunya merah-merah ya Tapi ya Tapi nih ya Tapi nih Nyilangnya cepet banget gitu loh Gue kayak Itu UFO kah? Apakah gue bakal masuk TV? Waktu itu ya Waktu dulu ya Soal UFO-UFOan ini ya Itu rame banget gitu loh Alien-alien gitu itu rame banget gitu loh Bahkan itu yang popsicle ya Yang ada di sawah-sawah itu ya Itu rame banget gitu loh Ya itu emang dibuat sama orang sih ya sebenernya Tapi dulu itu rame banget cuy Dan kalian pasti nanya Ini apa hubungan sama mimpi lu dang Alien ini Masuk mimpi gue Ini serem ya Tapi gak terlalu serem juga sih Kayak Biasa aja gitu ya Gue lebay doang Jadi gue mimpi itu ya Pas malem-malem Ya iyalah malem-malem lah Bukan malem-malem pas gue tidur gitu loh Jadi gue di mimpi itu ya Itu lagi malem temen-temen Pas malem itu tuh Tiba-tiba ada suara dari langit kayak Eh bukan Bunyinya tuh kayak ambulan gitu Kayak gitu Kan kamar gue di lantai 2 ya Dan gue bisa ngeliat langit langsung gitu Dan itu banyak banget UFO-UFO yang terbang-terbang Dan tiba-tiba ini ya Gue ke teleport Jadi gue ngumpet salah satu lukisan yang ada di rumah gue gitu loh Jadi lukisannya itu jatuh Dan gue ngumpet di bawahnya Dan tiba-tiba ada suara jejak kaki gitu loh dari luar gitu loh Dan pas gue liat Muka alien Emang alien punya muka dong Ya gue liat sih kayak di film-film Dan mereka bawa senjata gitu loh Kayak senjata rifle gitu Dan pas itu juga Gue bangun Itu bener-bener kayak nyata gitu ya Dan gue bingung loh Kenapa mimpi itu kayak nyata banget gitu Yes itu mimpi alien yang sangat singkat ya Next ini absurd parah Karena bener-bener absurd parah Gue lagi-lagi meragukan Mimpi itu Menunjukkan sesuatu Gue bener-bener meragukan hal itu gitu Karena Gue masuk dunia Attack on Titan Bukan attack on Titan dang Tapi Shineki no Kyojin Baca tuh ibu Yup Gue masuk dunia nya Ereh Ini bener-bener udah absurd parah gitu loh Jadi ya Tolong Dengerin Soalnya bakal Keteleport-teleport gitu loh Kespon-spon sana sini gitu Ini mimpinya baru gitu loh ya Fresh banget Untuk Ramadan ya Jadi di mimpinya itu Gue lagi pulang gitu loh Lagi pulang ke arah rumah Jalan kaki gitu Nah pas gue pulang gitu ya Pas gue pulang ya Tiba-tiba ada kayak portal gitu Di langit gitu loh Dan itu portalnya gede banget Dan portal itu Ngeluarin Titan cuy ya Kayak portal di Avenger tau gak sih Yang Avenger pertama itu Itu kayak gitu Cuma gede banget gitu Gue mimpi gini Dan masih ada bilang Mimpi itu menunjukkan sesuatu Bah Ngeluarin lagi gue udah Pas portalnya makin nebar ya Tiba-tiba gue ini nih Gue keteleport ke pantai BTW di outnya ada scene pantai juga ya Jadi Mungkin dari situ Gue tau juga gitu loh Nah pas di pantai ini Gue ngeliat dari kejauhan Itu muncul-muncul Titan dari langit cuy Kayak bener-bener chaos banget Banyak banget Portal-portalnya Tapi titannya itu Bukan kayak Titan di outnya gitu Titan dari dalam mimpi gue ini ya Bentuknya itu beda-beda Kayak ada manusia Ada yang kayak penggaris Ada yang kayak bola ya Ada yang bentuk burung Bentuk robot juga ada gitu Kayak mesin gitu Dan pas gue di pantai itu Gue kena trap di pantai Gue kesandung Jatuh Dan tiba-tiba Ada bangunan yang naik Dari pasirnya Dan Tebak apa yang terjadi Gue duel sama Titan Aneh ya Gue tau ini aneh Tapi emang gitu gitu loh Jadi gue kayak di kolosium gitu Dan Ada casternya Oh my god Gue gak tau yang caster itu siapa ya Tapi dia bilang gini Selamat datang di duel Titan melawan manusia Sumpah itu gue gak tau siapa yang ngomong Karena gue liat Di samping-samping ada orang gitu Dan pas gue pengen berantem Tiba-tiba Titannya mental Itu kayaknya kekuatan gue gitu loh Dalam mimpi gue gitu loh Dan muncul lah Eren Mikasa Dan Armin Mereka itu lagi ngebahasin para Titan gitu loh Dan tiba-tiba lagi Ya Allah ini gue gak mau Tiba-tiba ada beberapa kali Ya maaf aja temen-temen ya Soalnya mimpi ya gitu gitu loh Tiba-tiba mulu gitu loh Kayak temen lama yang tiba-tiba muncul Cuma buat pinjem duit Wow Oke back to mimpi Dan tiba-tiba Muncul Titannya si Ani Spoiler Si Titan Aninya ini tuh Nyerang kita gitu loh Dan kita serang balik ya kan Pas kita pengen ngebunuh si Ani ini ya Si Armin bilang Jangan Jangan bunuh dia Kata Armin Jangan bunuh dia Dia cuma pengen kemampuan halamannya Ya kita lepasin lah tuh Ani ya kan Dan terakhir Ini bener-bener serem sih Waktu dimimpi ya Jadi tuh Tiba-tiba ya Di langit itu Ada benda gede banget gitu loh Yang jatuh ke bumi Bar Dan itu ternyata Labirin Itu temboknya gede banget temen-temen Tinggi banget Nah pas si Eren pengen nge-handsin ya Pengen berubah jadi Titan Itu dia gak bisa gitu loh Udah gigit-gigitin jari itu gak bisa Karena di tembok labirin itu Ada semacam simbol-simbol Yang bikin Eren itu gak bisa Berubah Kayak di filmnya WandaVision Kita lari itu ya kan Nyari jalan keluar Tapi tiba-tiba Temboknya itu gerak temen-temen Nyakin sempit gitu loh Pas gue lihat ke depan Ada-ada kecil yang langis lari-lari Tapi dia di labirin yang gerak ya Yang jadi sempit gitu Nah pas gue pengen tolong Gue bangun And that's it Mimpi di dunia Titan Hey yo guys So Yeah Thank you for watching temen-temen Ini absurd kan ya Mimpi gue ya Dan gue juga udah Apa namanya Nanya ke kalian ya Mimpi-mimpi absurd Kalian di Instagram Tapi kayaknya gue akan Macain tuh buat next video temen-temen Karena next video gue juga pengen nyatain lagi Mimpi absurd Gue ketemu Dua vlogger terkenal yang Yang jarang banget gue tonton Gue cuma tau doang gitu ya Dan itu Jadi perampokan begitu Jadi Seru pokoknya udah Minggu depan Eh bukan minggu depan sih Next video mimpi ya So ya Thank you banget Nonton temen-temen sampai sini Gue gak masukin fun art Karena gue pengen buat video fun art Mungkin React fun art gitu So ya Thank you for watching Nupa like, comment, subscribe Terbiasa Give me a full art And keep drawing Gia ne